Tidak dapat memberikan keputusan apapun, bahkan terkesan hanya buang batu sembunyi takat. Terkesan mengelis. Keuanganannya katanya dipusat, katanya dipusat, katanya dipusat, katanya dipusat, katanya dipusat. Jadi, apapun hari ini yang kita dapat, yang kita usahakan, hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa Pak Kadis, Pempo Ketan Baru melalui Pak Kadis tadi, hanya beres, hanya lip set, hanya menemukan keberanian Pempo Ketan Baru. Selamat datang, kami mengatakan demo di kantor wali kota, sama rekan-rekan, sama dinas perhubungan. Oke Pak, semoga jalannya lancar. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, katanya dipusat, katanya dipusat, katanya dipusat, katanya dipusat, katanya dipusat, katanya dipusat. Kita menjadi baik, tidak cukup dengan menganjurkan kebaikan. Untung baik orang-orang, kita tidak bisa baik, kita bisa membuatkan oleh Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan dari manusia. Kalau saya teriak takdir, itu teriak sekuat kuatnya, biar saya tetapnya pada pagi. Takdir! Allah! Takdir! Takdir! Allah! Terima kasih. Yang saya sehormati, toko adat, toko masyarakat, alim ulama, jadi pandai. Para ustad, para kiai, mohon maaf saya berdiri di atas ini. Saya, Lembaga Laskar Melayu Bersatu, hari ini mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan moral terhadap pemerintahan. Ini mesti kita sampaikan. Karena kita adalah, rakyat, masyarakat itu adalah daulat tertinggi. Jadi kalau mereka lupa, kita mesti sampaikan. Nah, kalau mereka lupa, kita mesti ingatkan. Inilah tugas kita sebaik-baik manusia. Hari ini, kami melihat, meskinya pemerintahan itu beradaptasi bagaimana mencari investasi yang asas mempahatnya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Bukan asas mempahatnya adalah, membuka kemaksiatan yang ada di bumi lancang kuning ini. Kami, Lembaga Laskar Melayu, kami akan menjaga maruah Melayu, maruah bumi lancang kuning di sini. Lalu, baikkan bukti mata. Kami, Laskar Melayu Bersatu, perisai negeri. Hari ini kita melihat beberapa aspek sosial, dampak sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin barangkali saya kurang tahu tempat, tetapi di kota Pekanbaru. Itu mesti kita basmi. Kita harus kata-kata di basmi. Nggak usah tanggung-tanggung, bang. Seperti itu. Karena itu adalah tempat maksiat. Kami, Laskar Melayu Bersatu, bang. Ini datang mungkin dari bawah lawan, dari Kabupaten Siak. Ini baru belum apa-apanya, bang. Kita pernah coba di DPRD hampir 2.000 lebih. Tapi kalau ini juga pemerintahan setempat tidak menindaklanjuti keinginan masyarakat, maka gejolak-gejolak sosial, gejolak kemasrakatan akan berlanjut. Akan sustainable berkelanjutan. Jadi kami berharap, sebagai Laskar Melayu Bersatu, Provinsi Riau, kami minta tutup harga mati. Tidak ada lagi. Kami tidak akan toleransi itu. Lebih baik kami berkorban dunia daripada mendapat dosa nanti di akhirat. Itu yang paling penting. Tidak ada lagi. Kami Laskar Melayu Bersatu akan mengawal ini semua. Tidak ada lagi. Tutup apapun yang terjadi. Sepakat ya. Kalau itu teriak, tutup-tutup. Tutup! 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 Idrin! Idrin! Allah-Hakbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Bukan ancaman ini Bapak-Bapak. Dan ini harus Anda lihat. Ini semua rakyat Bapak. Bapak harus pertimbangkan ini semua. Jangan sampai terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat. Saya perkenalkan nama saya Dr. L. Tiriyadi. Dosen di Uwin Fuskaryau dan sekaligus. Mubalik di Ikmi, Bukan Baru. Jadi saya kebetulan membidangi hukum lingkungan dan belajar hukum juga. Saya lihat gini, kawan-kawan sekalian. Undang-undang cipta kerja ini memang dia dari pusat urusan awalnya kemudian dilimpahkan ke daerah. Nah, namun dalam ilmu hukum untuk membantu PENKO nanti, diselain desakan dari masyarakat juga agar kita bantu PENKO nanti, itu namanya Ius Constituendum, yaitu aspirasi masyarakat daerah, itu bisa membentuk regulasi hukum. Ya, membentuk hukum yang berasal dari bawah, dari masyarakat. Jadi, ini perlu diberi pemahaman hukum bagi PENKO dan PENKO nanti, bahwa dalam ilmu politik hukum, aspirasi bawah ini daerah PENKO, yang didorong oleh masyarakat kita yang hari ini ujur rasa, ini namanya membentuk politik hukum yang disebut dengan Ius Constituendum. Dia akan menjadi Ius Constituendum, menjadi regulasi. Inilah dasar pemikiran bagi PENKO nanti yang akan membawa aspirasi ya, tertulis atau ke Jakarta, untuk dibawa ke Jakarta, gitu. Jadi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena apa? Karena undang-undang kita kerja tunduk kepada undang-undang dasar 25 dan perempul. PENKO nanti dengan yang namanya Maksiat Tampir! Ikadi sudah menolak! Forum komunikasi pondok pesantren yang ada di Riau sudah menolak! Warga sudah menolak! Lembaga adat Melayu pun telah menolak! Kalau suara-suara ini tidak didengar, Saya hanya berkewajiban menyampaikan hadis. Saya berkewajiban menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Al-Ankabut ayat 40 Setiap yang berbuat Maksiat akan Allah azab lantaran Maksiat yang mereka buat. Takutlah kalian akan malah petaka. Takutlah kalian akan bencana. Yang mana bencana petaka takkan hanya menipah orang-orang yang berbuat Maksiat saja. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin solat tahajud, bapak polisi yang rajin solat duha, abang-abang satul pepe yang rajin puasa serin kamis, Akan mendapatkan akibat dari Maksiat yang dibuat oleh seorang hamba. Inilah tanya hanya satu orang saja. Lalu kenapa kita yang sebanyak ini tidak didengar? Bapak-ibu yang dimuliakan Allah SWT, Hadis yang diriwetkan oleh Imam Ahmad, Siapa yang berbuat Maksiat? Siapa yang ikut menolak orang-orang yang berbuat Maksiat? Ingat! Siapa yang berbuat Maksiat? Siapa yang menolak orang-orang yang berbuat Maksiat? Maka dalam syariat kita, Dia telah keluar dari agama Islam. Mau jadi kafir, bapak? Mau keluar dari agama Islam? Kalau tak mau keluar dari agama Islam, Jangan ambil bagian dalam kemaksiatan. Tumpas segala macam bentuk kemaksiatan. Siap! Siap! Yang akan jadi terbang, siap! Kalau suara kita tak didengar... Kalau suara kita tak didengar... Bapak-bapak, bapak-bapak, dengarkan suara bapak-bapak, dengarkan. Setidaknya bapak-bapak dimuliakan Allah. Doa orang-orang yang soleh itu dijabah oleh Allah SWT. Siapapun yang membela perbuatan Maksiat, Dia akan dikutuk oleh Allah SWT. Maka bapak-bapak, dengarkan Allah. Ingat terakhir saya bacakan ayat Al-Quran. Solat mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Kalau kita solat rajin tahajud, rajin solat duha. Tapi kita tidak mampu mencegah kemungkaran. Bercumah kita solat. Tidak ada hati solat kita. Maka bapak-bapak dimuliakan Allah. Amar ma'ruf ahib nahi mungkar. Akan kita perjuangkan sampai nanti kita masuk ke liang kubur. Tabir! Takut bapak-bapak? Tidak! Yang yang takut? Tidak! Takut memperjuangkan kebenaran. Ingat berani mati akan mati. Takut mati pun akan mati. Bapak-bapak balik dari sini. Kalau ada yang mati nanti, matinya masuk ke dalam syurga. Tapi kalau balik sini, Sikap pula kekerung kita masuk syurga. Bapak-bapak dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah kokohkan kita. Allah kuatkan kita. Untuk menyampaikan yang hak itu bakhak. Dan untuk melawan kebatilan itu merupakan suatu kebatilan yang harus kita tumpas bersama-sama. Tabir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, doa, doa. Terima kasih kepada Ustadzbonie Putra. Horasinya sangat menyentuh hati. Saya fokus ketujuan Pada malam hari itu Satpol PP lari dari sang jawabnya Baru kalian ketahui Akhirnya diambil alih oleh kepolisian Terima kasih kepolisian Ini akibat PC-PC yang tidak dipilih oleh masyarakat Yang dipilih masyarakat saja Apalagi yang tidak dipilih Ini kalau kita tahu ini Inilah hukumnya datangnya Ini hukum ini kalau mau tahu Berkumpul ini hukum Jangan mengadang-adang kalian mengelak-elak semuanya Kami tidak tahu menang itu Jika dalam waktu dekat Ini tidak ditutup Kami akan Siapa yang dikalahkan Kalian sendiri Kami tidak tahu masalah hukum itu Tidak mau tahu kami Siap 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 Mereka bisa berbanding mata Setelah itu Mereka ada sahamnya di sana Kita curiga ini Kok bisa mereka kegel Kok bisa mereka gak mau nutuk Nutuk sementara loh Menutuk sementara Supaya masyarakat kita ini Agak tenang Ini ekspresi Supaya mereka bisa dengar Memang sih mereka itu siapa Aku gak mau mendengar ekspresi Mereka itu Itu kan bapak wali pota Orang nomor satu Di pekan baru Mereka bisa buat apa saja Bisa berbuat Dengan aturan-aturan yang mereka Dengan pedang yang mereka pegang Mereka bisa menutuk sementara Menurut kami itu Terlalu besar Ya Allah Takukanlah barisan kami Umat Islam Ya Allah